Baru menggunakan helm level 1, tapi itu gak masalah karena emang senjata yang mereka punya juga cukup lumayan juga disini. Iya, well dari tim BN, mereka berhadapan juga dengan tim Box Gaming kayaknya. Dan sudah ada beberapa yang tumbang, tim Poin. Mereka menabrak ke arah tim Yodu, lalu kita akan berfokus ke arah tim MRPX karena mereka sedang melakukan peperangan. Tapi pindah lagi ke arah tim Poin yang sudah berhasil untuk mendapatkan dua nyawa dari tim Yodu. Yes, dari tim Yodu Lens yang masuk, mereka juga kayak gak tau di dalamnya ada tim Poin ya kan. Mereka main masuk aja disini, loot yang mereka gunakan juga masih kurang bagus juga dibandingin tim yang udah ada di dalam sih dari MRPX. Iya, iya. Peperangan masih berlanjut, gak apa-apa. Dapet satu knock tapi gak bisa dikonversikan menjadi elimination point dari tim Playbook. Mereka saja, tadi satu pemain dari tim MRPX bisa untuk di knockdown. Untung cepat pergerakan dari mereka. Dan dari Mix, sudah melakukan baku tembak juga di bagian lantai dua. Sudah terlihat adanya satu orang dan rupanya dari FT berhasil untuk di knockdown. Coba untuk langsung masuk ke dalam rumah tapi langsung disambut. Dengan peluru yang begitu tajam. Oh my God, cukup bare-bare sekali kedua tim ini. Dan Rocky yang knock, apakah bisa diselamatkan? Sepertinya masih berpikir keras karena harus melakukan peperangan lagi. Coba untuk turun dengan sebuah DBS. Kayaknya sulit. Mixnya datang. Ini akan mempermudah tentunya untuk mendapatkan sebuah elimination point. Namun kita lihat dari tim MRPX. Mereka harus disingkirkan dan puas di posisi ke-15. Dan tim DX sepertinya. Menhasil masih belum terlihat. Dan kita berpindah ke arah tim Persi J-Foss mereka. Ada di sebuah peperangan dengan tim Infamous. Satu orang sudah berhasil untuk di knockdown. Berupaya untuk di-revive. Oh my God, itu resikonya benar-benar besar. Dan sepertinya bisa untuk mendapatkan dua buah knockdown. Zuxi masih ada upaya tingkat tinggi untuk mendapatkan sebuah knock. Namun terhalang oleh tebing-tebing yang ada. Di bagian belakang ada Zuxi. Evil-nya datang untuk membantu. Red Granite dilemparkan. Satu, dua, dan tiga. Apakah matang? Sepertinya masih sedikit miss tadi. Red Granite yang dilemparkan. Wako di atas mantau Zuxi gak bisa melakukan pergerakan gegabah. Selain datang Zuxi untuk membantu. Tapi itu tidak dilakukan. Karena resikonya benar-benar gede. Kalau mereka melakukan perangkat dengan Infamous nih. Kecuali emang mau ngorbanin satu orang aja. Dan Luxi pun tumbang. Oh my God, tim PJV. Mereka harus bos di posisi ke-11. Oke, mereka gak ngedapetin poin sama sekali. Dari PJV disini. Tepanggil yang nol juga. Jadi mereka sama sekali gak akan ngantongin poin di game ini. Tersisa seorang diri hanya menyisakan satu pemain aktif dari seorang Lembo. Untuk tim DX. Kayaknya bakal pulang sekarang. Dua orang pengen dihajar sekaligus sama Lembo. Bergerak dengan DBS. Tembakannya middle range. Dan Lembo masih terus bergerak menuju ke bagian depan. Kayaknya akan menjadi lawannya. Dan sulit banget terhalang oleh sebuah batu. Dan yes, itu dia dari tim DX. Mereka pulang ke lobby. Ya bener banget. Dengan DBS yang digunakan oleh Lembo tadi. Sebenernya agak sedikit sulit juga. Peperangan middle range kayak gitu. Emang DBS itu emang bagus. Kalau misalkan lo ngasih tembakan kejutan. Kayak kejutannya bener-bener ada di close range. Kayak bener-bener ada di square box lo. Lo pake DBS itu bener-bener bagus. Tapi kalau ada di middle range. Dengan halangan seperti itu sulit banget sih. Iya. Wih. Wih, aura juga. Kok bisa? Dua orang. Gak siap kah dengan senjata? Hilang langsung rata oleh Ki. Miss banget itu sumpah. Aduh. Sumpah reflect. Itu kalau begitu udah pure reflect yang bener-bener kuat banget. Berat sih. Apa tadi bener-bener minim ya informasi yang didapatkan. Itu bisa jadi sebuah alasan memang. Biasanya juga udah cukup bagus banget sih tadi sih. Si ini. Starbound. Iya. Wow. Sekarang dari tim Poin. 8 total eliminasi. Begil hari ini. Poin gak melakukan rush. Bener-bener minim banget. Di tangan mereka hanya ada smoke. Tidak ada granite yang mereka pegang. Ini membuat dari tim Sam9 bisa buat nge-revive. Walaupun pada akhirnya knock lagi datang. Coba untuk keluar dari persembunyiannya. Namun kayaknya harus melakukan revive terhadap satu rekan yang kembali. Knock di tangan tim Playbook. Dan di bagian kanan. Sepertinya dari satu pemainnya itu Mix. Coba untuk melakukan tembakan. Berhasil memang. Dan ternyata pulang ke lobby dari tim Sam9. Bener-bener bagus banget dari PBA tadi. Bener-bener bagus banget. Pertama dari Monboy. Itu bagus banget dari Monboy. Kayaknya dia bener-bener trigger disiplin. Dia tahu gimana caranya lari. Dia tahu tempat mana yang bisa dijadiin persembunyian. Sampai Sam9 harus bener-bener keluar. Keluar buat nembakin dia. Dan itu dihabisin oleh rekan-rekannya di si Monboy. Kayak gitu sih. Wow ngeri banget bro. Tadi ada yang ngeflank ke kanan. Satu orang kan dari Mix. Kenok tiba-tiba. Bantuan satu orang doang tuh tadi. Rata-rata-rata. Tiba-tiba. Dua. Masinnya bener-bener minim. Lalu. Di Paradise. Datang tim Bigotron. Dapat satu orang Boy Chill-nya. Ini waktu untuk mereka melakukan penyerangan. Tersisa Mix saja. Posisi sudah diketahui. Tinggal bagaimana pergerakan dari tim Bigotron. Dan dari tim Bigotron lebih memilih untuk melakukan regroup saja. Mereka bermain berempat. Molly dilempar. Menuju ke bagian atas. Mixnya terbakar. Dan Mix pun tumbang. Dari tim Bigotron. Mendapatkan dua eliminasinya ketika touchdown di Paradise. Yap-yap. Bener banget. Bagus banget permainan dari Bigotron. Bener-bener sabar banget. Kita sama sekali gak ngeliat pergerakan mereka dari tadi gitu loh. Iya cuy. Dan sekarang pergerakan dari Boy Chill. Boy Chill. Boy Chill. Let's go Boy Chill. Dengan DBS di tangan. Namun HP bar-nya berkurang. Sangat banyak. Membuat dari Boy Chill harus melakukan heal dulu. Satar. Satarnya terculik. Ini akan berbahaya. Namun point tidak ada pergerakan untuk menuju ke bagian luar. Boy Chill sudah sehat. Akan ada pergerakan yang dilakukan sebentar lagi. Dan tadi peperangan dekat sudah dilakukan. Boy Chill jat down juga. Oh my God. Untung ada backup dari bagian belakang. Gamepost menolong dua rekan-nya. Wow. Dapat satu orang lagi. Ini waktunya sekarang untuk melakukan revive. Poin tereliminasi di hashtag 4. Bigotron seharusnya masih sehat 4 orang. Wah, 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 wah. Ini sudah stage 4. Sudah stage 4 dan zonanya sudah sakit banget. Kayak dua orang ini mau nggak mau harus digendong buat keluar dari zona sih. Kayak gitu sih. Iya, dan kredit itu untuk Gamepost Discipline Trigger. Dia lakukan dapat orang juga. Dan berhasil untuk menyelamatkan rekan yang knock 2. Berhasil untuk diselamatkan. Mereka masih ada empat orang. Dan mereka mendapatkan lima eliminasi. Mereka masih ada sekarang. Betul. Well, dari tim STR. Cuma dari tim STR. Lu lihat posisi dari tim STR. Mereka ada di bagian high ground. Dan Bigotron masih ada di bagian bawah. Lalu dari Gamepost. Ini pergerakan dari Gamepost penting banget. Lapar aja. Untung masih bisa di-revive. Mereka mau melakukan pergerakan tadi. Mereka mau melakukan set up. Cuma sayang banget itu. Makanya gue bilang penting tadi pergerakan dari Gamepost. Coba buat melakukan sedikit distraksi. Sebenernya mungkin tadi mereka mau maju tiga orang. Gamepost yang melakukan distraksi. Namun berhasil digagalkan oleh tim STR. Sekali lagi kita gak bisa anggap remit tim STR ini loh. Ini batal cuy. Bener sumpah. Strateginya berhasil. Bomnya kena boy chill. Harus knock. Lapar yang tersisa. Ada upaya untuk melakukan revive. Masuk dulu nak ke dalam rumah. Udah masuk ke dalam rumah. Tapi zonanya berjalan. Waduh. 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 Sakit banget. Harus dibiarin menti sih ini sih. Iya. Tapi tenang. STR udah kehilangan dua pemain. Dia dihajar sama tim Invi. Cuma masalahnya pemain yang jatuh. Yang knock ini lagi ada di deket pemain yang lagi ini. Lagi berdiri gitu loh. Dan ini bisa di-revive gitu loh. Iya. Kayak dari STR mereka cuman baru kehilangan satu pemain doang disini mod. Ini ada upaya juga dia mau revive. Bener banget. Karena emang dari Infinity juga mereka masih utuh berempat. Dan itu bener-bener sangat ngerepotin banget gitu loh. Ini satar berarti. Ini satarkah yang tersisa. Buat melakukan skema heal. Di bagian bawah sementara kita lihat penyerangan akan dilakukan oleh tim STR. Invi kehilangan. Satu orang harus knock. Bisa di-revive. Tiga versus tiga. Imbang gue rasa. Karena satu knock yang didapatkan oleh tim STR. Ini kayaknya gak bisa untuk diselamatkan oleh tim Invi nih. Jadi ini akan imbang sekali mas Lele. Ya tiga lawan tiga sih posisinya disini sih. Karena emang dari tim Invi. Satu yang knock ada di depan. Dan dua sekarang yang knock. Kalau lo liat mod disini. Dua. Dan mau gak mau si Bekujin juga harus lebih memilih untuk melakukan perputaran. Well. Ini udah ada perputaran yang dilakukan. STR sudah mulai mendekat. Menuju ke arah tim Invi. Namun kita lihat lobby. Mengetahui adanya flank yang dilakukan. Dan ada tembakan yang cepat. Sekali. Lalu tim B getran. Masih ada satar. Satarnya masih hidup. Tapi lawannya tiga orang. Masalahnya kalau disini lo liat satar-satar udah gak punya persediaan apapun. Medkit gak ada. Granat gak ada. Sama-sama. GBS. Loh, lho, 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 lho. Nice. DBSnya kenaik tadi. Dan satar harus menghadapi dua pemain yang aktif. Kiri dan kanan. Ini bakal di flank jauh sih. Waduh buat DBS. Itu middle range gak bisa. Invi. Seperti yang akan mendapatkan WWCD. Benar saja. Invi. Mendapatkan WWCD di Sunhawk Game terakhir kita pada hari ini. Tapi tadi kalau misalkan. Kalau kita misalkan mau ngomongin war terakhir ya. Satar itu udah.